Halo teman-teman, selamat sore yang mendung Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Desember Aku ada di sebelah baratnya Stasiun Mojakarta Rencana hanting kali ini di antara Stasiun Mojakarta dan Curah Malang Cuma ini aku mau hanting kereta api Sri Tanjung dulu Yang akan berangkat 5 menit lagi Ini Sri Tanjung sudah datang dari jam 15.02 teman-teman Di video hantingku sebelumnya Karena sekarang double tracknya sudah aktif Jadi sebelumnya Sri Tanjung ini kan bersilang kereta api Di satu stasiun sebelum Stasiun Mojakarta, yaitu stasiun Tarik Nah bersilangan tersebut dihapus Jadi kantong waktunya diubah ke sini, ke Stasiun Mojakarta Jadi waktu berhentinya lama, sekitar 13 menit Oke, ini kita tunggu kereta api Sri Tanjung Dan rencananya aku hanting momen nih Di video kali ini, yaitu kereta api Ranggat Jati Dengan dua lokomotif Rencananya sih mau ngincar ngebutnya Di antara stasiun Mojakarta hingga stasiun Cerah Malang ke arah sana Cuma ini gak tau bisa dapat apa enggak Karena mendung nih Takut hujan Kita lihat saja nanti deh Seperti apa video kali ini Oke ini 15.14 Kereta api Sri Tanjung persiapan perangkat Nah itu perintasan sudah menutup ya Wih siapa nih masinisnya ya Kok ngedim-ngedim Terima kasih telah menonton! Oke kereta api Sri Tanjung sudah perangkat Kita lihat ya rencanaku Mau nyegat di Petak Mojakarta Curah Malang ini jadi apa enggak Kita lihat saja Soalnya mendungnya tambah gelap nih Oke aku putuskan ambil spot Di sebelah timur ya Jadi ini di Petak Mojakarta tarik Kalau Karabar tadi tuh Mendungnya udah gelap banget Nah mendungnya gelap banget Sedangkan yang di timur sini Ini masih agak terang Jadi ketimbang kehujanan di sana Ya disini aja lah Disini juga spotnya kereta-kereta ngebut Walaupun ini jalur baru ya Jalur ganda lintas Mojakarta sepanjang Masih kecepatan terbatas Gitar 80 Tapi enggak apa-apa lah Itu udah termasuk ngebut juga Oke ini sekarang jam 15.44 2 menit lagi keretanya akan berangkat Dari stasiun Mojakarta Dan kurang lebih 5 sampai 8 menit lagi lewat sini Nah itu Genta BCL Ini BCL 41A ya Bypass Mojakarta Kita tunggu keretanya lewat sini Ini kereta api ranggat jati ya Yang traksi ganda atau dua lokomotif nih Jarang-jarang ranggat jati traksi ganda Makanya kita hunting Ini 15.48 Sudah mulai kelihatan Ini keretanya Kereta api ranggat jati dengan lokomotif CC-06-15-05 dan CC-03-0106 Nah CC-03-0106 itulah Yang sebagai lokomotif traksi ganda Sedangkan CC-06-nya itu lokomotif dinas Traksi gandanya ini dari Cirebon Dikirim ke Surabaya Nanti dilepas di stasiun Surabaya-Gobeng Entah abis dinas apa ini ya lokomotifnya Kalau bisa nyeser ke Cirebon Terus juga lokomotif ini deponya STT atau situ topo di Surabaya sana Makanya dipulangkan via kereta api ranggat jati ini Yaudah deh Ini kereta sebentar lagi masih agak lama ya Masih setengah jam lagi Kereta api Argos Meru dan kereta api Doho Jam 16.18 ini persiapan Argos Meru Dari stasiun Gambir tujuan Surabaya-Gobeng Ini keretanya udah keliatan Ini Argos Meru bawa kereta kelas kompartemen ya Yang warna biru itu Nanti mencolok kita lihat aja Nanti mencolok kita lihat aja Argos Meru sudah lewat Dengan lokomotif CC 06-1397 Bawa kereta kelas kompartemen atau suite kelas Dan kereta makannya pun juga pakai kereta makan Interior ala kereta kompartemen gitu Sudah dimodifikasi Nah kecepatannya masih segitu ya Untuk kecepatan Argos Meru itu maksimal 110 kalau disini Kalau maksimalnya 120 Cuma disini tuh kecepatan maksimalnya 110 aja Karena sebelumnya kan single track masih belum diuji Hingga 120 Mungkin nanti pas ini sudah selesai ya Tahap penstabilan relnya baru diuji tuh Kecepatan 120 Jadi Argos Meru tadi bisa lebih ngebut lagi Sewaktu lewat sini Karena kan dari sini ke stasiun tuh jaraknya agak jauh Nah sebentar lagi kereta apinya dari arah sana Kereta api Doho Dari Surabaya kota tujuan akhir Kemungkinan sekarang sudah berangkat dari stasiun tarik Atau satu stasiun setelah stasiun Kerto dari arah Prati atau ke arah sana Kita tunggu aja ya Oke Gak selang lama dari Argos Meru lewat Persiapan Doho Ini perlintasannya udah nutup Perlintasan sini tuh kalau nutup memang Agak lama ya Karena jalanan rame teman-teman Jadi ya sudah SOP-nya begitu Kalau jalan rame Nutupnya bisa 3-5 menit Nah itu keretanya udah kelihatan Kita tunggu keretanya lewat sini Ini ngapain nih Bojil naruh Kayu Dibuat macam tenda Tuh ngawur banget Tuh ngawur banget Keret api Doho dengan lokomotif CC-2018311 Persiapan masuk stasiun Mojokerto Nah bahkan kecepatan Doho ini lebih kenceng ya Dari Argos Meru tadi Karena kecepatan di jalur yang sana Itu udah normal ya Bahkan gak sempat terkena peatas kecepatan Mungkin di area-area tertentu aja Semasa sweet over Atau pengalihan jalur dari misal Jalur lama Ada jalur barunya gitu ya Nah itu dikasih patas kecepatan Seperti itulah Oke sebentar lagi keretapi Argo Willis dari arah sana Kurang lebih 25 menit lagi Yah kita tunggu aja deh Lama-lama ya jadanya ya Kecuali dari Argos Meru ke Doho ini Selanjutnya dan menjadi video penutup Kereta api Argo Willis Dari stasiun Bandung Tusun Agir Stasiun Surabaya Gopeng Ini pas jamnya Argo Willis Malah cerah nih ya Bahkan mataharinya Sampai muncul Gak jadi hujan Tau gitu tadi Ambil spot yang aku tuju ya Tapi gak apa-apalah Udah terlanjur Juga udah Hanting disini Jadi ya kereta api Argo Willis Nah itu sudah muncul Tempat waktu keretanya Tapi sampai Surabaya Gak tau lagi sih Karena masih Patas kecepatan Dan ini Argo Willis Bawa panoramik Jadi selama Desember ini Bawa panoramiknya setiap hari Kereta api Argo Willis Biasanya kan cuma Jumat Sama Minggu aja Jumat dari Bandung Dan Minggu dari Surabaya Karena sekarang panoramiknya udah Nambah jumlahnya Dari yang semula Dua jadi enam Nah jadi bisa dipakai semua itu Di kereta api Argo Willis ini Oke Argo Willis Persiapan lewat disini Berhenti kah? Iya temen-temen Berhenti ya Loh kok berhenti Kenapa ini? Ada yang nginguk-nginguk terusan Wah Masa nemper? Disitu tadi gak ada yang lelah Oke Sudah memunyikan klakson Dan jalan lagi nih kayaknya Wah Kenapa itu? Tiba-tiba berhenti Kaget Terima kasih telah menonton Argo Willis Langsung ngegas Entah kenapa tadi Berhenti kenapa ya Kok tiba-tiba berhenti? Yaudah lah Itu tadi kereta api Argo Willis Ya lumayan dapat momen Argo Willis berhenti Walaupun jauh sih tadi Nah benar ya Bahwa kereta panoramik Jadi memang setiap hari sekarang Sekarang Sabtu Oke Kurang lebih seperti itu Terima kasih udah nonton video ini Sampai selesai Hanting kereta pirang Gak jati yang dua lokomotif Kemudian gak sengaja dapat Argo Willis yang tiba-tiba Berhenti disana tadi Sampai Sekitar berapa menit ya tadi? Dua menitan Berhenti disitu Nah ini Perlintasannya sampai macet nih Wow Kereta lewat Biasa aja macet Ini ditambah kereta Berhenti dulu Ya semoga Selamat sampai tujuan itu ya Gak berhenti-berhenti lagi Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya